yo welcome back to my channel sukri lahi beratama oke temen-temen ya jadi di video kali ini kayaknya kalian tuh kekurangan imun ya aku tuh bakal bahas semua dari video live nya tuba kemarin kayaknya banyak yang gak gak apa ya gak bisa ngerti dari terjemahannya mungkin juga ada yang ke skip-skip juga oke kalau gitu aku akan bahas satu persatu kalian nanti boleh komen kalian mau tahu di bagian mana aja bener gak tuba ngomong itu ngomong ini boleh tuliskan di komentar atau mungkin di DM nanti akan kubuatkan videonya biar buat ngejelasinnya lah kayak kemarin kita jelasin masalah nikah-nikah kita udah jelasin masalah yang tempat-tempat dan juga makanan-makanan mau dicobain kalian sama tuba kita udah jelasin nah di sini aku tuh pengen ngejelasin lagi mengenai tiket nah mungkin ada yang ketinggalan nih nonton waktu mode tiket atau mungkin waktu nge-translate nya itu gak bener jadi kalian gak tahu masalah tiket oke di sini kita akan menjelasin nanti tiket dan juga masalah ini ya waktu Vicky itu kemarin bilang dia itu mau nanya kalau mau nikah itu tanya ibu negara dulu dong kata dia nah yang di story bukan story sih kayak feed Instagram dari Vicky naik family santai-santai hari ini aku akan jelasin perlahan-lahan satu persatu tapi sebelum aku mulai reaksionnya aku sarankan buat teman-teman yang baru aja mampir channel ini untuk subscribe channel ini mulai video ini dan pastinya berkomentar gitu ya Baiklah mari kita nonton dulu di bagian yang akan aku reaksion ini rambutan also I wanna try rambutan ini momen dimana mereka tuh lagi bahas-bahas buah-buahan ya teman-temannya ini dia tuh bahas bahas lagi bahas kayak rambutan salak dan juga durian gitu mungkin ada beberapa hal lagi makanan lagi atau mungkin buah-buahan lagi yang disebut cuman aku nggak mungkin balik lagi karena nih jujur ya kalau di di HP kita tuh nge muter balik itu bisa kelampau jauh teman-teman tapi kalau untuk masalah tiket itu dibahasnya disini dan aku jujur ya buat orang yang nanya tentang tiket itu itu adalah pertanyaan jebakan ya dia nanyanya ke Amal jadi waktu Amal tuh bilang nggak mungkin Tukba langsung kalau ngejawab dia akan segera mendapatkannya go to Bandung to meet the white tiger I really wants to meet him what's your hobby to what someone ask what's your hobby I think oh my god I mean what do I do in my free time I love talking to my friends dia bilangnya dia tuh hobinya tuh ngomong dengan temannya temannya yang mana gitu apakah Fikinaki Iya maksudnya mungkin karena dia tuh kesepian ya dia tuh kan nggak ada teman ibaratnya kayak best friend gitu atau teman akrabnya di Ankara jadi bisa jadi ngomong dengan teman adalah hobinya yang paling yang paling relevan saat ini gitu watching movie that's my biggest hobby nih ini dia yang pengen aku bahas juga sih nonton tuba itu punya hobi nonton dan kalau kalian itu sadar ya setiap Vicky pulang pulang dari ini pulang dari setelah pulang dari season 2 lah aku rasa setelah Vicky pulang dari season 2 Vicky tuh seringkali dengan keluarganya itu nonton serius nanti kita bakalan ke IG nya Vicky Nike pembelinya biar kalian lebih paham jadi Vicky tuh kayak ngasih kode ke Tukba bahwa dia tuh lagi nonton bareng keluarganya Iya nggak sih jadi karena Vicky tuh tahu atau dia pasti udah tahu sih kalau apa aja hobi sih Tukba kan karena udah sering teleponan dan juga ngomong kan jadi Vicky kayak sama keluarganya dan juga nggak jarang mama Eva tuh juga waktu Vicky udah balik dia tuh nonton bareng kayak adiknya Vicky nontonnya di rumah gitu kan jadi ini tuh kalau di cocologi ya ya kan kadang-kadang nggak ada yang suka cocologi kan tapi otakku langsung berpikir kesana teman-teman nonton ngomongi oh miss discord come back to Istanbul let's watch so many things hmm hmm Tuba Tuba Nah ini Ini dia orang yang nanya ke Amal Tentang tiket tukbah ke Indonesia itu ya Dan kita lihat jawabannya tukbah Ya Sekarang Amal, mari Saya mau bilang Kamu sudah punya tiket, kamu tukbah Dia belum punya Pembelian Seperti bagaimana dia bisa berjalan Saya ingin Nih disini Si Amal bilang kan Mereka bilang kalau kamu itu sudah punya tiket Untuk pergi ke Indonesia Nah bagaimana kamu akan pergi Sedangkan kamu tidak memiliki pasport gitu Dan ini jawabannya tukbah Saya akan segera memilikinya Waduh Ini tanda-tanda ya Season keempat itu semakin dekat Dan sepertinya Yang paling Memungkinkan Untuk dijadikan sesempat adalah Indonesia Kalau dari live-nya kali ini Seperti yang sudah aku bilang ya Live-nya itu kan ada satu jam setengah Di situ tuh Kita gak tahu di menit keberapa aja Mereka itu Apa ya Kayak ngomongin hal-hal tertentu Karena diacakan Itu kan sesuai dengan pertanyaan teman-teman Makanya sekali lagi aku bilang Kalau kalian tuh kayak dapat Momen pertanyaan gitu ya Atau mungkin jawaban tukbah Yang membuat kalian bingung gitu ya Kalian boleh tanya sama aku nanti Di deskripsi Di kolom komentar Bang bener gak sih tukbah Katanya gini-gini Nanti aku akan coba nonton lagi videonya Gitu kan Pelajari lagi Nah Dari sini Tukbah bilang I have soon Nah berarti ada kemungkinan Kedepannya Atau saat ini Sedang diurus nih Sama tukbah Mengenai paspor-paspor ini Aduh Ini notifikasi banyak banget lagi kan Tambah lagi suara ayam Memang back sound itu Kalian ngelain tunggu-tunggu kan Back sound ayam Baiklah Mungkin kita tuh bisa Mengarah ke IGS-nya Dari Vicky Nagy Family ya Disini Jadi kalau kalian udah nonton Video reaction yang ini Atau kalian mau nonton lagi Biar lebih paham Jadi disini tuh Sang presenternya Dia nanya tentang Mas Vicky Kapan nyusul Dan Vicky tuh bilang kan Tanya Ibu Negara dulu Kata dia kan Izin dulu dari Sama Ibu Negara Nah pertanyaan izin Ibu dari Ibu Negara ini Adalah mamanya Atau si Tuba Waduh Karena Sebagai gubernur Jawa Selatan Gitu ya Bapak gubernur Jawa Selatan Ini Cek captionnya Itu Seolah-olah Vicky ini harus Dapat izin dulu Sedangkan Tuba Kalau dia tuh pengen Dia tuh kan Punya Punya target nikah Di umur 25 atau 26 Nah Vicky umur 23 Kalau dapat izin dari Tuba Yang ingin nikah cepat Bisa aja gak Nikahnya cepat Waduh Dan masalah penerbangan Masalah penerbangan Itu Besar kemungkinan Setelah Season ketiga kemarin itu Vicky langsung Membantu Untuk mengurus Keberangkatan Dan kalau kalian Ke postingan Indomie Bukan postingan Indomie deh Mungkin lebih tepatnya Ini acaranya Bang Tara Acara mentara itu kan Kalau Dari informasi yang kita dapat Kemarin itu Itu ada tanggal 5 Ketika Semua keluarga Vicky Balik lagi ke Jogja Dan juga ke Pekan Baru kan Mamanya sempat bilang Ke Nada Tanggal 25 Jangan lupa ya Eh tanggal 25 lagi Tanggal 5 gitu Nah itu tanggal adalah Acaranya Bang Tara Tapi kalau kalian Berpikir Bang Mungkin gak sih Tuba Itu datang di acara nikahnya Bang Tara Waduh Aku rasa sih gak mungkin ya Buat untuk acaranya Bang Tara Itu kan di Pekan Baru Sedangkan Tuba bilang Kalau dia datang ke Indonesia Tempat pertama kali Dia turun adalah Jakarta Jadi Aku gak yakin Tuba itu akan datang Di acaranya Bang Tara Tapi untuk datang di November Aku gak menutup kemungkinan Ya Kalau seandainya Itu beneran Disponsorin oleh Indomie Maka gak menutup Kemungkinan Untuk datang Bulan November ke Indonesia Ini aku bilang ya Karena Pihak dari Indomie Itu sedang gencar-gencarnya Membuat video promosi Untuk saat ini Jadi Wajib kita tungguin Informasi terbaru Tentang Tuba nantinya Kapan akan datang ke Indonesia Nonton ya Nonton Kita bahas nonton nih Si Tuba bilang Dia itu Suka nonton Dan kalau kalian lihat Sejak Ini ya Sebuah kan sebelum ini Ini tuh Ini kan udah Sebelum berangkat ke Ankara Season ketiga Waktu masih season kedua Pulang dari season dua Itu Ada momen Vicky itu Di rumah Nonton bareng keluarga Waduh Gak ada lagi disini Dia story waktu itu Ini adalah nonton Teman-teman Dan Vicky itu Ngajak semua keluarganya Nonton Waduh Ini seperti mengkode Tuba Kalau menurut aku Sebagai tim Cocologi Seperti mengkode Tuba Bahwa keluarga Vicky Juga suka nonton Jadi punya hobi yang sama Dengan Tuba Waduh Baiklah Mungkin itu ya Sebagai Sedikit imun lah Buat teman-teman Pada siang hari ini Karena kita tuh Gak ada Dapat Apa ya Kode Ataupun Informasi dari mereka Saat ini Dan kemungkinan Nanti malam itu Ada video omet terbaru Vicky Jadi tolong ramein ya Teman-teman ya Jangan lupa buat like Dan share-nya Disana Komennya pasti disana ya Baiklah Mungkin sekian dulu Video reaction kali ini Ingat Kalau seandainya Ada pertanyaan Kalian mau aku bahas Bagian Tuba Ngomong apa gitu Nah Boleh komentar di bawah Sip Sekian dulu video hari ini Semoga video ini Memang hubungi teman-teman Dan sampai jumpa Di video-video update Selanjutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.